Intro Saat ini nasib bahasa Melayu di Malaysia sedang dalam kebingungan Para profesor Melayu Malaysia telah bertahun-tahun melakukan propaganda Tapi tidak membuahkan hasil Mereka menggunakan berbagai cara Termasuk taktik yang tidak etis untuk mengangkat bahasa Melayu Malaysia Namun selalu sia-sia Dan disini ada profesor Malaysia yang berfikiran waras Ia memahami bahwa Indonesia tidak akan menyerah dalam menjaga identitas bahasa mereka Intro Dalam hal ini Indonesia berhasrat Untuk menjadikan bahasa Indonesia Bahasa bangsa-bangsa bersatu Bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh Setakat ini enam bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Seperti yang disebutkan oleh Hani tadi Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045 Tak lama lagi Dalam 40 tahun lagi Indonesia mahu Merealisasikan Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh Untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Dari satu segi ia bagus sekalilah Tetapi mereka menegaskan Ya saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka Semasa kami berseminar dan bermesuarat Pada tahun 2019 Iaitu April di Kuala Lumpur Sewaktu adanya Mabim itu Iaitu Musyarat Tahunan Ataupun Dui Tahunan Majlis Bahasa Brunei Indonesia dan Malaysia Mereka berkata Mereka mahu jalan sendiri-sendiri Maknanya Untuk menjadikan bahasa Indonesia itu Bahasa yang ketujuh Di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Mereka tidak mahu bekerjasama dengan Malaysia Mereka mahu jalan sendiri-sendiri Itu kata-kata Daripada wakil mereka Malaysia juga turut membahas Secara pengucapan ala bahasa Indonesia Dengan akhiran A Tapi mereka enggan seperti Indonesia Mungkin karena mereka ingin tampil beda Mereka tetap ingin bahasa Melayu Malaysia Berbeda dengan bahasa Indonesia Bagi saya yang rasmi itu bahasa yang Kalau di RTM Bagi saya Saya sebut bahasa standar RTM Yang tadi Dulu kita pernah cuba Yang vokal A di hujung kita bunyikan A Tapi mungkin Orang merasakan Terlalu bunyi ke Indonesiaan Tapi mungkin Orang merasakan Terlalu bunyi ke Indonesiaan Jadi orang kata Bunyi macam Indonesia Jadi tak Kita belum lagi Baku sepenuhnya Tapi kita Yang A di hujung Kita masih sebut ikut Juhuriau Jadi masih lagi menyebut Gembar gemburkan bahasa Melayu Tapi mereka turut kesulitan di dalam negeri sendiri Dikarenakan papan iklan yang berbahasa Inggris Bertebaran di mana-mana Bahkan perpustakaan negeri pun Bertulisan bahasa Inggris Aktifis sosial Mohamad Nurijan Johari Kecewa Apabila pihak berkuasa tempatan PBT Mengambil sikap acuh tidak acuh Dalam penguatkuasaan papan iklan Di Malaysia Pengurusi Pertubuhan Kebajikan Amal Sejagat Malaysia Berkata PBT seharusnya mengangkat martabat bahasa Melayu Dan tidak membiarkan bahasa asing Menghiasi papan iklan Dalam negara Kita kena faham Pertama sekali kita kena mematapatkan bahasa Melayu Sebagai bahasa bangsaan kita Jadi apabila kita melihat Kebiasaan orang Apabila melihat iklan-iklan Ianya adalah produk luar negara Dia akan meletakkan bahasa Melayu Sebagai bahasa kedua Itu yang pertama Yang keduanya Kita tahu bahawa ada juga iklan-iklan papan tanda Yang produk-produk dia adalah Mungkin produk yang daripada luar negara Tetapi ianya masih lagi boleh Menggunakan bahasa Melayu Sebagai bahasa Periklanan Untuk menunjukkan produk tersebut Sama juga dengan Barbaruni pula Di dua lokasi Di Bangi dan juga Terengganu Apabila kita tengok Perpustakaan awam mereka Ada Menonjulkan Dia menonjulkan Bahasa Inggris Walaupun bukanlah bahasa pertama Tapi Dia telah menonjulkan bahasa Inggris itu Sebagai papan tanda Dengan siap Ada pelampunya kalau dibangi Penggunaan bahasa asin di papan iklan Dalam negara sering mendapat perhatian Muhammad Nur Izzat Kiriman di laman Facebook beliau Sering memaparkan betapa Indah-indah pihak berkuasa tempatan Dalam menguatkuasakan penggunaan Bahasa Melayu Di papan iklan di setempat Ujiannya sudah tiba Masa PBT di seluruh negara Menjadikan negeri di pantai timur Sebagai contoh Apabila bukan sahaja Mengangkat martabat bahasa Melayu Malah mengutamakan Penggunaan tulisan jawi Yang mana kita memang puji Negeri-negeri di pantai timur Khususnya Mereka telah Meletakkan bahasa Melayu Sebagai bahasa utama Dan ada dua tulisan yang digunakan Iaitu tulisan jawi Dan juga tulisan rubi Jadi Perkara itu adalah Satu perkara yang sangat-sangat bagus Yang perlu dicontohi Bagi negeri-negeri yang lain Kalau bagaimanapun Tidak ada keperluan Untuk meletakkan Bahasa Inggeris Setaram Ataupun sebaris Dengan bahasa-bahasa Bahasa Melayu kita Jadi kalau kata Nak letak sebagai Tujuan pelancongan Bahasa Inggeris itu Perlu di bahagian bawah Di bahagian bawah ini Maknanya Tulisan Contohnya Perustakaan Awam Negeri Terengganu Contoh Bawah dia Kalau nak letak juga Bahasa Letak bahasa ini Di bawah Dengan Saiz font yang lebih kecil Jadi perkara ini Menunjukkan Ketegasan kita Bahawa Ini adalah Negara Indonesia Yang mematabatkan Bahasa Melayu Bagi Muhammad Nur Izzat Jika PBT dan kerajaan negeri Terus mengabaikan Aspek penguatkuasaan Maka tidak hairanlah Lebih banyak bahasa asing Akan digunakan Di papan iklan Dalam negara Tetapi Tidak ada keperluan Untuk meletakkan Bahasa Inggeris ini Satu taraf Macam tu Letak bahasa Arab Betul Letak bahasa Bahasa Cina Jadi Kita nak bagitahu Kepada Awam Bahawa pentingnya Kita nak mematabatkan Bahasa Kerana Kerana Kita dah semakin lama Semakin tipis Jati diri kita Dengan Dek kerana Cacamambahnya Kita punya Dengan Jumlah Pelancongnya Yang makin ramai Yang mengganggu Bukat bahasa Sebagai contoh Ada Keran-keran Keran-keran Yang kononnya Sebab nak Meraihkan Pelancong Daripada China Seramai 5 juta orang Yang akan masuk tahun ini Jadi semua Bapan tanda Mesti ada Tulisan Cina Apakah itu Satu keperluan Dan saya rasa Tak perlu sampai Kita nak Tambah bahasa Cukup sekadar bahasa Melayu Dan bahasa Inggeris Isu papan iklan Meminggirkan bahasa Melayu Bukan isu baharu Dalam negara kita Persoalannya Dimanakah silapnya Siapa pula yang bertanggungjawab Sampai bintakah laku Bangau Oh bangau Akan terus dinyanyikan Salah PBT Atau Dewan Bahasa dan Pustaka Kita terus menyanyi Bangau Oh bangau Nah sebermaju Begitulah nasib Bahasa Melayu Di Malaysia Bagaimana Pendapat kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton